PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Keinginan untuk dicintai sepenuh hati Terusik oleh kabar kedekatan Daus Mini Dengan wanita bernama Riana Dewi Yang sempat ramai dibicarakan beberapa waktu lalu Daus enggan terbuka dengan berita miring ini Dan terkesan menutup-nutupi sesuatu Membuat Destia terbakar emosi Hingga meminta cerai dari sang suami Bagaimana curahan hati Destia selengkapnya? Seksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Mami, halo Mami ada dimana? Kita sudah bersama Destia Kita tanya Mami dulu ya Mami ini kayaknya biang segala macam informasi yang akurat Rambut gue biru loh Ya Mam Gimana Mam? Ini ada Destia di sebelah sini Kan kita juga lihat Bahwa beberapa waktu yang lalu Daus Mini juga menyangkal adanya pernikahan ini gitu Mam ya Ini ada Destia nya Mam Mam mau... Eh Mam Mami mau nanya apa sih? Nggak kalau Daus Mini kayaknya enggak menyangkal Kalau ada pernikahan Karena videonya kan beredar kan Dengan Mbak Ya, iya Ya, dari sini Astriani ini kan Iya Tapi sehari setelah kita posting video pernikahannya gitu kan Pernikahan secara agama Itu kita mendapatkan informasi Bahwa Seharusnya Mbak Ya ini Menikah dengan seseorang pada tanggal 16 Februari Oh gitu Jadi Sebulan Iya Jadi Destia ini kan menikah sama Daus Mini Namun informasi yang Mami dapat adalah Harusnya Destia menikah dengan orang lain bukan Daus Mini ya Iya Ya tapi Katanya sih dibatalkan enggak jadi gitu Gara-gara Daus Mini Dibatalkan sepihak oleh Mbak Destia Oleh Destia gitu ya Oke Oke Sebelum Destia menjawab kita lihat dulu Katanya ada Undangan Invitationnya Invitationnya Kita lihat Lesung vivid Ini undangan Siapa nih? Dari Rahandini, Destia dan Ari Siapa ini? Ari Oktav Yadi Ario Ari Jadi harusnya kamu menikah dengan Ari Coba jelasin deh Kamu mau nikah sama orang lain Tapi Tapi Tiba-tiba Dibatalkan kamu menikah dengan Daus Mini Itu gimana ceritanya? Jadi sebelumnya tuh memang aku ada Mau nikah sama Ari ya Kebetulan Terus tapi memang Memang udah cek cok udah lama Sering ribut aja Sering ribut sama dia Terus memang Ada satu keputusan yang memang Konflik yang gak bisa di Selesaikan Selesaikan lagi dari dia gitu Jadi banyak campur tangan juga sih ya Dari pihak-pihak yang lain gitu Nah setelah itu Kamu membatalkan pernikahan dengan dia 18 Februari Tapi kok 16 Februari Sebulan kemudian kamu menikah dengan Daus Mini Jadi wajar gak kalau orang bertanya Apa gara-gara Daus Mini gitu? Enggak, gak ada Jadi Jadi lebih wajar kan orang Iya wajar Kalau pemikiran orang kan gak Ya itu sih hak mereka ya Mereka mau berpikir tentang apa Oke alesannya seperti apa Yang tadi Papi Uya pertanyaan Papi Uya Ya pokoknya ada konflik Antara aku dan Ari Dan memang masalah yang gak bisa diselesaikan Oke Ari pernah ketemu dengan Daus Mini tidak? Belum Tapi pernah lewat depan rumah Waktu ada Daus Apa reaksi nih Apa reaksi dari Ari Ketika melihat Mbak Destria 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 Mbak Destria menikah dengan Daus Mini Coba Telepon kamu marah-marah Datang ke rumah SMS Whatsapp Kirim Wessel WA ya WA Tapi gak ada Kita gak ada perdebatan Atau kita marah Gak ada Jadi kita gak ada pusat Cuma bilang Oh yaudah itu benar Karena memang Yang awalnya Ari sendiri pun tahu Kalau Daus pernah menelpon saya Oh jadi Ari pernah tahu Waktu kamu lagi pacaran sama Ari Lagi pacaran nih Daus Mini telepon kamu Cemburu gak dia se Dia doi Marah Dia kan cemburuan emang Cemburuan Marahnya gimana Tapi marahnya Marahnya wajar lah Yang namanya orang pacaran Biasa aja Iya Tapi pertanyaan Bang Billy Itu kan ada foto nih Ada foto Coba kita lihat mana foto apa Ada anak kecil Itu siapa Maksudnya apa tuh Itu anak aku Oh ada Fatir Mama dan Papa Oke itu anak kamu dari Ari kah Bukan Bukan Jadi kamu single parent Aku single parent Aku udah punya anak Nah ini foto ini juga Udah kenal Daus Tapi memang Sebelum kenal Daus Eh sesudah Oke foto ini setelah kenal Daus Oke ini kenal dulu Tapi berteman ya Kemal Daus Sebelah kiri Ari Yang pojok sebelah kanan itu kamu Yang tengah Bang Daus itu ya Bubuk Bukan Anak loh Bang Billy gimana sih Jadi Mami 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 Apa emang yang Mami tau Sebetulnya Apa Mam Kita yang tau sih Kalau mas Ari nya Itu Bang Ari nya memang mengikhlaskan Tapi yang lebih gak terima Lebih ke saudaranya aja Iya karena Aku juga tau Siapa yang masukin Apa Undangan itu Ke salah satu media Iya saya tau Siapa 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 Kalau boleh tau siapa Aku tau karena itu dari Mulutnya Ari sendiri ya Lo tau Dari mulutnya Ari sendiri Siapa yang menyebarkan Undangan tersebut Tersebut Kayak sinetron gak gue Siapa Jadi ada Apakah siapa Sebenernya Sebenernya kalau memang Keluarga mereka gak terima Gitu ya Tapi kan memang udah Kita positifnya Ikhlasin aja Memang belum jodoh Ada jalannya Tuhan Seperti itu kan Kalau menurut aku ya Memang awalnya sih gak ada curiga Tapi kata adiknya sendiri Tapi kata adiknya sendiri Ari nya sendiri pun bilang Berarti kan ada sesuatu Jadi mungkin gini Yang jadi pertanyaan Mungkin kan gini ya Yang jadi rame Membuat netizen rame Itu kan Tadinya itu Si mbaknya ini Mau menikah dengan siapa Udah lamaran Gak bikin undangan Udah segala macem Gitu kan Tapi gak ada satu bulan deh Kayaknya Itu batal Terus menikah dengan Siapa Beda orang lagi Terus gak ada satu bulan Udah ribut-ribut Mau berpisah lagi Gitu kan Dan keluar masuk TV Nah dari situlah Orang kan bertanya-tanya Sebenernya ada apa sih Ada apa Kok bisa Kok bisa kebetulan gitu ya Tiba-tiba Menikah dengan Dausmini Oke mam Namun ada artikel Yang kamu harus Klarifikasikan Gunanya pagi-pagi Pasti epic Bedanya kita dengan Acer-acar talk show Atau infotainment lain Kita memberi kesempatan orang Untuk klarifikasi Atau tabayun Dari segala macam Permasalahan Luar biasa Masalah-masalah Problem-problem yang terjadi Di sekitar kita Biar tidak terjadi gosip Biar tidak terjadi fitnah Jadi ada klarifikasi Itulah Pagi-pagi pasti Kecos Artikel berikut ini Artikel papi Baru nikah Ini alasan Rahandiri Destia Astri Nanti Gugacere Dausmini Wah Ini yang membuat Kita jadi Pemasaran lagi Penasaran Penasaran Benar-benar Kok batal nikah Dengan orang lain Nikah dengan Daus Cerai lagi Apakah balik lagi Dengan Ari Enggak Apa jadi penyebabnya Kalau untuk balik sama Ari Mungkin udah gak bisa Udah gak bisa Udah bener-bener Udah bener-bener patah Sama dia juga Kalau untuk alasan Sendiri ngegugat Mungkin Banyak Pemberitaan Satu mungkin Yang tentang kemarin Bintang tamu disini juga Siapa Bintang tamu yang disini Mungkin Kedeketan dia Kata sama Dengan Bariana Oh Riana Dewi Yang mengaku Di PHP Di PHP Sama Daus Mini Walaupun itu juga buktinya Hanya deket-deket saja Tidak terlalu valid ya Oke Kenapa kamu marah Kamu cemburu Tiba-tiba kamu melihat pemberitaan itu Ya kalau pasangan Pasti cemburu papi Ya kan Pasti cemburu Dan berita itu Tahu Aku sendiri Yang duluan yang tahu Sebelum Daus Nah itu yang pertama Yang kedua memang Terlalu banyak Ya ditutup-tutupi Dari Daus Mini Jadi Kamu baru mengenal Daus Mini Setelah kamu menikah Banyak hal-hal yang baru kamu ketahui Setelah menikah Sebenarnya sih enggak Sebenarnya dari awal kita ketemu Juga Aku tahu Cuman gak pernah mau ngomong Karena aku gak pernah punya bukti yang Kuat Aku tuh penasaran banget Pertanyaan saya gini Apakah Mbak Destia juga Sempat mengungkapkan Kejujurannya Dengan Bang Daus Mini Sebelum menikah Dengan kondisi itu Bahwa kamu Sebetulnya Punya Punya tunangan Menikah Daus tahu Oh tahu Daus tahu Yakin Daus Tahu kamu juga batal menikah Tahu Jadi cuman ngeledek-ngeledekin dong Karena pada situ tuh Dia di rumah Kalau gue simpuli mungkin Dengan adanya permasalahan ini Karena kan waktu itu Bang Daus pernah ngasih statement Bahwasannya katanya Dia ini kan Yang dikabarkan katanya nikahnya diam-diam Tiba-tiba memang Bang Daus bilang sendiri Waktu di acara gue Raffi Bilih Enbrun katanya Ya karena buru-buru Karena faktor apa segala macam Mungkin karena faktor ini Mungkin ya Ya Iya faktor ketika kamu mau nikah sama Ari Tiba-tiba Kamu nikah sama Bang Daus gitu Enggak Enggak ada Kalau faktor diam-diam Karena memang Dia mau ngajak aku pergi Kerja Oke Kapan sih kira-kira Kenalannya sama Bang Daus itu Dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Gimana caranya Dia ngajak kenalan Kamu lagi berjalan lewat Di depan rumahnya Penuh gaya Apa gimana Nah Ketika aku berjalan Di depan rumahnya Mami sambil ngopi ya Bang Berhubungan Gitu gue sambil ngopi ya Bang Gimana Gimana Mbak Kenalannya dikenalin temen Terus kebetulan lagi di daerah Bekasi Di WA minta Sherlock rumahku Yaudah kita dia ke rumah Kebetulan di rumah Udah lama kenalannya Udah udah lama Dua tahun lagi lewat depan rumah Enggak lagi di daerah Bekasi Daerah Bekasi Satu daerah gitu ya Ya lagi di Bekasi nih Pengen mampir Coba di Sherlock Gak lama saya Sherlock Gak lama dateng Dateng Terus kamu pertama kali ngeliat Daos Mini Muncul di depan kamu Apa perasaannya Ya gak gimana-gimana Kan pada zatut kita masih temenan Kamu masih punya Ari Masih iya Enggak Enggak udah putus juga Kan aku sama Ari juga Sama putus nyambung Putus nyambung Kayak lagu BBB ya Tapi kamu kenapa sih Memilih Bang Daos Ini mohon maaf sebelumnya nih Kenapa kamu kan Kamu Lucu dong Putus sama Ari Yang tadi mau menikah Tiba-tiba Kamu memutuskan untuk menikah Atau dinikahi sama Bang Daos Apa yang ada di pikiran kamu gitu Aku cuma pengen buktiin Kalau kabar miring Tentang Papi Entah yang apapun itu Yang gak pernah aku sebutin Itu bohong Maksudnya tentang Bohong Ya pokoknya Adalah Yang soal dia Masalah dia dengan Punya orang ketiga Dari Berceraikan orang ketiga itu Bohong ya Terus Aku pengen buktiin Kalau orang kayak Papi itu Bisa punya pasangan yang normal Jadi Daos ini kalau panggilnya Papi gitu ya Oke Bang Daos walaupun kayak gitu Juga di manusia Dia punya hati Makanya Mami gak berat Untuk mendapatkan pasangan yang baik Yang sejati Iya bener Daos juga manusia Punya rasa Buat Mami terima kasih ya Mami 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 udah menghilang Terima kasih buat Mami 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 Apa sih Oh Papi Mami Oke kita jangan gue bersedih Papi Kita punya Viti Pernyataan dari Daos ini Cekidot 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 Cerai apaan Orang nikah aja gak sah Kok minta cerai Apa betul kamu Mengatakan seperti itu Menyatakan Iya seperti itu Tapi Daos tidak mau Ngebahas jauh Masalah rumah tangga Masalah yang ada di rumah tangga Daos Biar masyarakat aja Bisa menilai Karena Daos Dalam intinya sih Serius ngejalanin hubungan rumah tangga Gitu Kalau hal-hal seperti itu Biar masyarakat aja Bisa menilai Eh tapi kamu mau cerai apa Enggak sebetulnya Kalau dari pihak Daosnya enggak Daos malah justru Ingin mempertahankan rumah tangga ini Oke Nah tanggapan kamu seperti apa Ketika melihat Bang Daos Dibilang nikahnya gak sah Iya Kalau memang gak sah Aku Apa ibaratnya Ngomong tentang Masalah pernikahan aku dan dia Kenapa dia gak mau menjelaskan Gitu Maksudnya aku Ayo kita rembukin Bagaimana cara jalannya Kalau memang gak sah Datang ke rumah Atau kita Yang namanya pasangan Pengen semuanya selesai Oke Sebetulnya yang gini papi Sebetulnya yang paling pokok Kenapa harus minta cerai Sebenarnya itu apa Kan dia bilang Udah bilang gak asah Oh dia jadi tiba-tiba Hanya itu Oke kita jatuhnya Gak pernah Anggap aku istri kamu ya mas Semua gak ada yang bisa aku percaya Selalu menutupi apapun itu Ya itu kan menurut kamu Nutupin apaan coba Aku juga sebaliknya kali Apa Tentang aku Coba Aku minta cerai Cerai apaan Orang nikah aja gak asah Gimana minta cerai Belajar ngaji makanya Orang diajak kebaikan Dan selalu ngelawan mulu Aneh Ada lagi Dan dibalas lagi oleh Istrinya Yang katanya tidak asah Ada lagi Oh cukup papi ya Ternyata sudah habis Sudah habis Oke Nah That's it ya Apakah benar Kalau kamu sengaja Memanfaatkan Permasalahan ini Untuk mendongkrak Popularitas Wow Popularitas Kamu Alis gue naik banget deh Setelah ini Tapi pagi-pagi pasti Happy Tuhan kirimkanlah aku Kekasih yang baik hati Yang mencintai aku Sampai jumpa di video selanjutnya Dan selamat menikmati Selamat menikmati